Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya asyik tenisi deso gimana kabar sobat semua baik baik saja ya oke kali ini kita akan bahas servisan hp redmi note 9 jadi di tangan saya ini ada redmi note 9 keadaan sinyal lemah nah ini bilang pemilik itu kalau di rumahnya sinyal hanya 1 bar namun kalau di konter saya ini muncul 3 bar karena kontor saya berdekatan dengan tower ya artinya berarti ini sinyal lemah harusnya kalau di tempat saya itu ya full ya karena deket banget dengan towernya nah ini bilang pemilik juga hp saat digunakan sms gak mau artinya jika kita coba cek ganti di 2G itu tidak ada sinyal oke kita akan coba ya masuk di pengaturan nah ini prioritas LTE ya kita akan coba rubah di 2G dan perhatiin sinyalnya sama sekali gak muncul ya bar sinyal jadi artinya ini sinyal bagian 2G bermasalah kalau untuk di LTE itu muncul sinyal walaupun lemah oke kita coba di pengaturan jaringan ya kita coba sesing secara manual apakah bisa nangkep sinyal kita biarkan dulu dan kita bisa lihat ya beberapa provider itu dapat ditangkep artinya ini berarti untuk ICPA masih berfungsi tapi untuk penangkapan sinyal itu lemah jadi untuk area sinyal itu ada 2 alternatif ada 2 IC pendukungnya yang pertama IC RF buat 4G yang kedua IC PA buat 2G oke kita langsung bongkar ya kita buka dulu untuk di bagian backdoornya jadi untuk mengetahui ini rusaknya ICPA atau ICRF dengan cara coba jaringan prioritas LTE muncul lalu untuk 2G GSM itu tidak muncul berarti ICPA yang rusak tapi jika 2G GSM muncul tapi prioritas LTE 4G nya tidak muncul atau lemah berarti ICRF nya yang rusak itu saja yang membedakannya supaya tidak salah eksekusi nah ini kita buka semua ya ya sebelum kita melangkah ke ICPA ada baiknya kita coba yang paling sederhana cek bagian kabel converter kabel converter ini kabel penghubung mesin atas ke mesin bawah hingga menuju ke pin antena eksternal nah ini kita coba yang di luar sambungannya nyambung ya lalu kita coba yang di dalam yang di dalam itu titik tengahnya ya ternyata nyambung berarti kabelnya tidak masalah tidak ada yang putus kalau di bagian tengah itu positif ya untuk bagian luar itu negatif lalu kita coba untuk di bagian backdoor nya penunjang sinyal ini nyambung ya tidak ada masalah ya setelah kedua-duanya kita cek dia nyambung tidak masalah berarti bisa disimpulkan ini permasalahan di ICPA ya kita langsung saja menuju ke bagian mesin nah ini kita buka ya semua konektor nya jadi saya ulangi ya permasalahan sinyal itu ada dua jika sinyal 4G nya muncul 2G nya gak bisa dipakai atau gak bisa buat nelpon atau SMS berarti rusak ICPA tapi jika HP bisa buat nelpon SMS bisa tapi untuk internet atau 4G nya gak bisa atau sinyal hilang rusak ICRF itu yang membedakan antara ICPA dan ICRF nah untuk letak posisinya ICRF itu disini jadi di atas konektor SIM nah ini dibalik kaleng ini biasanya untuk Redmi Note 9 kalau rusak ini ya restart terus menerus itu ICRF lalu untuk ICPA itu dibalik kaleng ini ICPA itu penunjang untuk GSM atau 2G oke kita langsung buka kaleng-kalengnya ya ya ini saya akan angkat kaleng lalu kita akan mengarah ke bagian terduga permasalahan yaitu di ICPA nya nah ini sambil di jengatkan aja ya ini sudah terbuka ya untuk ICPA sendiri itu saya coba zoom nah ini posisi letak ICPA itu disini beliau menggunakan ICPA VC 79 16 53 VC 79 16 53 itu nomor serinya ya nah ini saya sudah carikan gantinya copotan dari Realme 7 oke untuk pemasangan atau penggantian tidak usah dicetak kaki ya tinggal dicopot IC nya yang rusak diganti dipasang IC yang baru atau copotan untuk yang baru itu saya sertakan ini gambarnya dan untuk pembeliannya linknya ada di bawah kolom description oke jadi pastikan dia terpasang nah ini sudah posisi kita pasang kita ganti ICPA nya dan kita langsung tes sebetulnya untuk area sinyal supaya tidak salah salah eksekusi pembedanya itu kalau 4G ICRF kalau 2G ICPA nah dua-duanya ini tersinkronis ya jadi kalau ICPA lemah otomatis ICRF ikut lemah powernya kalau tadi kan 2G nya tidak muncul sama sekali tapi RF nya masih muncul ya atau 4G nya masih muncul perhatikan mantap jiwa mempesona muncul sinyal ya mentok nah ini muncul sinyal harusnya itu seperti ini dia mentok walaupun kita gunakan di jaringan 2G oke kita akan masuk di pengaturan kita akan tes ulang lalu kita pilih kartu SIM tipe jaringan kita pilih 2G apakah dia nanti akan muncul kita pilih 2G perhatiin mantap jiwa mempesona iya muncul ya mentok dan ada E nih ada simbol E artinya ini GSM atau ICPA nya sudah berfungsi baik jadi yang perlu teman-teman pahami untuk urusan sinyal itu sinyal yang rusak di bagian mana itu ya supaya tidak salah eksekusi untuk kasus ini bukan di ICRF melainkan ICPA nah ini untuk sinyal stabil dan mentok oke kita coba ubah ke 3G 3G pun juga mentok namun karena jaringan 3G sekarang tidak ada tetap dia E kita prioritas LTE langsung muncul 4G dan cepat jadi kasus-kasus sinyal itu mesti kita pahami analisanya supaya tidak salah eksekusi rusak ICWA yang di yang di eksekusi ICRF kan jadi tidak nyambung ya ya ciri-cirinya tadi pokoknya kalau 4G nya hilang berarti ICRF yang rusak tapi kalau 2G nya yang hilang ICPA yang rusak nah ini tentunya sudah bisa digunakan dan siap untuk dirapikan kembali ya oke ini saya matikan dan kita akan rapikan untuk teman-teman yang tidak punya stok copotan ini persamaannya untuk ICPA nya di realme 7i nah ini itu teman-teman kalau tidak punya copotan ya beli via online saya rekomendasikan link nya ada di kolom deskripsi jadi ya minimal beli lah buat stok ya karena kadang itu kita tidak bisa jamin kita punya copotan atau tidak yang jelas untuk ICPA ICRF untuk di Redmi Note 7 itu sering banget trouble terutama untuk di ICRF namun pembedanya kalau ICRF itu biasanya restart terus-menerus kalau ICPA itu tidak ada sinyal di jaringan 2G oke ini saya pasang lagi untuk kameranya lalu saya doakan semoga teman-teman tetap semangat ya yang baru mulai menyenangi hobi servis HP tetap semangat untuk berlatih karena tentunya yang dibutuhkan itu langsung praktek jadi dengan kita begitu praktek hari demi hari insyaallah semakin dapat kasus dan sering dilakukan akan terbiasa oke ini saya sudah rapiin kita pasang lagi mungkin ada yang bertanya bang kalau di rehot bisa enggak jawabannya bisa tergantung ya kalau HP itu masih kondisi mulus di rehot pun tidak masalah atau di repel juga tidak masalah kalau di repel dia masih tetap sinyal hilang ya ganti itu opsi yang paling bagus oke ini sudah kelar dan terima kasih atas supportnya selama ini semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat oke sampai jumpa bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat